Oke, saya Hoi teman-teman, balik lagi bareng gue di channel Ahoy Dan yap, hari ini kita bakalan ngebahas Secret Scene Season 24 Skiwi di Toilet Easter Egg yang ada di dalamnya, detail-detail kecil dan maknanya guys ya So, sebelum kita masuk ke dalam video kali ini Ini episode yang Secret Scene-nya cukup menarik teman-teman Jadi banyak banget yang bisa kita bahas ya Nah, kali ini bakalan kita bahas nih Pastiin teman-teman untuk tonton videonya sampai selesai Biar gak ada detail yang terlewatkan guys ya Dan sebelum masuk ke dalam videonya Pastiin teman-teman untuk like dulu video ini Biar saya ingin semangat buat upload video setiap harinya Share video ini ke teman-teman kalian yang pengen tau soal Secret Scene Season 24 Dan subscribe ke channel ini buat teman-teman yang belum subscribe Terima kasih buat yang udah ngeklik video ini Di like videonya, terus di share ke teman-teman kalian Dan subscribe ke channel ini guys ya So, saya pengen ngucapin terima kasih sekali lagi Dan langsung aja kita ke pembahasannya coy Let's go! Nah, sekarang aku udah ada di videonya Jadi langsung aja kita mulai teman-teman ya Untuk Secret Scene Season 24 ini Itu ada 2 scene guys Yang pertama itu setelah episode 72 Dan yang kedua itu di episode 73 setelahnya gitu guys ya So, ya kita bakalan mulai Coba nonton dulu nih bagian Secret Scene-nya teman-teman ya Nanti kita bakalan bahas detail yang ada di dalamnya coy Let's go! Oke, yang pertama Disini kembalinya si Hanker guys ya Wah, ini Secret Scene yang menurut saya menarik banget teman-teman ya Kita dapat kabar nih coy Kalau si Hanker Tapi disini kita juga dapat teka-teki guys Kenapa Si Hanker Itu di Borgol guys Tuh, lihat Di Borgol dia coy Semacam ketahuan Akan suatu hal yang ilegal guys ya So, kita bakalan ongkap Apa yang terjadi sebenarnya sama si Hanker guys Nah, selanjutnya Ini Secret Scene yang kedua Momen Titan TV Man ngejar G-Man guys Nah, disini juga banyak nih detailnya teman-teman Gak cuman pertarungan ya Udah saya translate-in tuh buat teman-teman yang pengen denger Apa kata-kata G-Man dan Titan TV Man ya Oke Itu tadi guys Kabur lagi G-Man guys ya Seperti biasa guys G-Man mah penakut guys ya So, itu tadi untuk Secret Scene yang ada di Season 24 ini teman-teman Durasinya ya sekitar 1 menit beberapa detik gitu lah guys Kalau gak salah 13 detikan lah ya So, kita mulai dari yang pertama di Secret Scene yang awal guys ya Jadi, disini kita kan udah ngeliat tuh Hanker itu dibawa ke ruangan ini Terus disembuhin Dan boy lah sembuh dia guys Cuman di belakang sana Itu udah ada si detektif camera guys Yang memantau ya Kalau si Hanker ini tuh sembuh dan berhasil bangun Ya, dia langsung nyamperin gitu guys ya Karena dia ada urusan sendiri nih kayaknya guys Sama si Hanker ya Dan yap Selanjutnya Hanker bangkit nih Oh, terima kasih Bapak dokter dan Bapak mekanik Nah, baru disini guys Pas dia pengen pergi Nah, dia dihadang guys Sama si detektif camera Dan juga dua asistennya guys ya Ini yang satu jagain Yang satu ini udah megang borgol guys Ini borgol mekanik gitu ya Nah, dia pegang topi gitu Terus Asistennya langsung Ngeborgol guys Ke arah si Hanker Dan ini otomatis gitu guys ya Terus disini ada Energinya gitu Warna hijau dan juga Biru Nah, ini warna hijau ini Ini ada tanda-tanda kah Berkaitan sama secret agent gitu guys Oke Terus dia ngadep ke si detektif Terus detektif nyuruh Bawa kesana katanya Dan gue lah Dibawalah si Hanker guys ya Wah Disini dia kayak berusaha Pengen ngelepasin gitu Tapi gak bisa guys Karena ya Borgolnya kuat ini guys ya Oke Sesimpel itu doang sih guys Sebenarnya secret scene-nya ya Nah, disini Kenapa Hanker itu Diborgol temen-temen Menurut temen-temen apa Coba tulis di kolom komentar di bawah So, kita lanjut ke yang kedua nih Itu kan G-Man ngobrol tuh Oh iya Sebelum mereka ngobrol Disini sempat diperlihatkan dulu guys ya Ada beberapa camera Yang paling depan ini Malah berpose Kayak pose Jojo gitu temen-temen ya Begini dia guys Terus yang ini Ini dia kayak lagi ngadep matahari gitu guys ya Dan dia duduk di atas toilet Terus yang di belakang sini Nah, ini yang menarik guys Dia kayak pake topi baret gitu guys ya Ya, seolah-olah dia ini tuh pemimpin gitu guys Nah, apakah ini tuh Sebagai varian baru dari camera Ini kan anggota-anggotanya nih Nah, bisa jadi ini pemimpin Dari platon ini gitu guys ya So, dia masih selamat disini coy Di belakang sini ada tulisan Alpha Hills Engineering Center Dan ini Ini sepertinya lokasi Alpha Hills Dan ini kan disekitar sini ada beberapa bangunan nih guys Ada beberapa puing-puing lah guys ya Yang udah hancur Nah, besar kemungkinan sebelumnya Ini tempat tuh masih ada gitu guys ya Dan hancur tempatnya Dan ini ya Alpha Hills Engineering Center gitu guys Atau bisa jadi yang ada di belakang sini lah guys ya Si Alpha Hills Engineering Center Intinya ada tulisan lah disini guys So, itu menandakan kalau ini tuh Dimana guys ya Nah, di belakang sini Ini terjadi momen sus lagi guys Ada Kamera yang memegang kepala Skibidi Dan ini kenapa di foto gitu guys ya Ini kejadian yang aneh banget guys Kamera menggunakan kamera guys ya Padahal dia sendiri kan Bisa aja gitu Screenshot aja Hasil rekaman yang ada di kepalanya ini guys Aneh memang ya Ini dia lagi melakukan halsus Dan di foto guys Berpose lagi tuh Liat kalian Bisa liat disitu ada flashnya guys Wow Dia langsung guys Nunjuk ke arah sana Dan voila Muncul G-Man Oke Titan TV Man Langsung menghadang guys ya Setelah episode 73 itu kan Dia pergi tuh Nah, perginya itu kesini guys Langsung nyambung memang dari episode 73 ya Dan dia ngomong You can run forever Kau tidak bisa lari selamanya Tuh Nah, si G-Man ngomong Beri aku satu kesempatan Katanya guys ya Give me one change Nah, terus Titan TV Man ngomong After all that you've done Setelah semua yang telah kau lakukan Kau masih meminta kesempatan Katanya guys Ini ada gerakan yang sedikit Aneh guys Pertama kalinya kayak Kalau gak salah ya Kita ngeliat guys Titan TV Man Puter guys Liat Oke, disini G-Man gak ada ngomong lagi guys Sisanya Titan TV Man doang yang ngomong ya Tuh Never katanya guys Tidak akan Tidak akan Kuberikan kesempatan yang kau pinta Dan G-Man lanjut kabur Oh iya Btw pas G-Man kabur ini Dia dikejar nih guys Nih Temen-temen bisa liat ya Kalau si camera heli disini Itu mengejar G-Man guys Jadi Bisa aja ke depannya POV kita mulai dari sini Dan itu kayak ngejar ke G-Man gitu guys ya So Ya Lanjut Titan TV Man ngomong sekali lagi Pengecut katanya guys Penakut ya Cuman disini dia udah diam guys Dia kayaknya gak teleport lagi ya Nah Untuk secrets yang kedua Menurut temen-temen Apa maksudnya guys ya So dari percakapan yang ada tadi Intinya si G-Man Minta Kesempatan sekali lagi Cuman si Titan TV Man gak pengen ngasih kesempatan Karena ya Setelah semua yang G-Man lakukan Bahkan dia hampir Nge-kill Ini guys Titan Camera ya Di episode 67 Titan Speaker juga gitu guys Dia ngebuat Titan Speaker Man Nyerang si Titan TV Man Di episode 47 Kayaknya itu Titik Titan TV Man Marah banget guys Karena setelah itu Dia rusak parah Dan gak kembali Setelah sekian lama Gitu guys ya So Menurutku sih Itu alasan Titan TV Man Kenapa gak mau maafin G-Man Cuman disini G-Man kan pergi Bisa jadi dia pergi ke arah Terakhir kali kita ngelihat Titan Camera Dan disana Dia menyelamatkan Titan Camera Guys ya Entah menggunakan jetpacknya itu Dia kayak Nampung Titan Camera Naik ke atas G-Man gitu ya kan Yang awalnya Titan Camera gak tau Siapalah yang datang Nyelamatin dia Terbang di atasnya gitu ya Dia naik Terus dia diselamatin Sama G-Man Dan G-Man membuktikan Kalau dia Berguna Kalau misalkan Mereka berdua Atau Para aliansi Dan G-Man itu Bersatu Untuk menghadapi Si Astro guys Intinya Saling tolong lah guys ya Dan pertamanya itu G-Man harus membuktikan dulu Kalau dia berguna Dengan menyelamatkan Titan Camera guys So Menurutku sih Kayaknya bakalan seperti itu guys ya Tapi ada juga Kemungkinan yang lain Temen-temen Coba tulis di kolom komentar di bawah Kalau misalkan ada teori Juga boleh banget guys ya So Itu sih Untuk pembahasan Secret Scene Terima lah sih Yang udah menonton videonya Sampai selesai Jangan lupa buat di like videonya Temen-temen Mari kita tembusin Video ini ke 5000 like Di-share juga Dan di-subscribe Sekali lagi Terima kasih Yang udah like Share Dan subscribe Let's go Like 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 Kita ke Eh kita ke videonya Sekian dulu Sini next video Arigato Gracias Adios Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax